Pertamina Mandalika International Street Circuit yang bisa disewa di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah untuk World Superbike dan MotoGP. Selain itu, masih akan ada lagi kejuaraan balap internasional lainnya. Bayangan saya, sirkuit harus multiguna, sebab tujuan didirikannya adalah meningkatkan pariwisata. Mandalika ini jadi salah satu tujuan pariwisata berkelas dunia, ujar Kota Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo di Jakarta. Selain menonton, para pecinta otomotif juga akan diberi kesempatan untuk mencoba langsung sirkuit Mandalika. Tapi, dengan pengalaman yang berbeda, periang yang akrab di Sapa Bamsu tersebut mengatakan, nanti Mandalika Grand Prix Association juga akan menyiapkan mobil-mobil yang bisa disewa untuk merasakan sirkuit Mandalika, seperti yang ada di Bahrain maupun di berbagai sirkuit internasional lainnya. Kalau kita ingin coba-coba jadi pembalap, tinggal pilih mau pakai Lamborghini atau Ferrari. Kalau di sana, di Bahrain, kalau tidak salah saya bayar 15 ribu dolar AS, itu bisa muter-muter seharian pakai Ferrari, Lamborghini, atau Porsche, kata Bamsut. Di sisi lain, pihak MGPA masih terus melakukan peningkatan terhadap sirkuit Mandalika, mulai dari yang berhubungan langsung dengan pembalap maupun penonton. Untuk itu, ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association, terus mengajar kesiapan sirkuit. Persiapan yang dilakukan mencakup sejumlah aktivitas, antara lain, perbaikan sistem saluran air atau drainase, pembangunan tribun penonton, penambahan main track, serta SDM untuk perekrutan Marshall. Saat ini, sistem saluran air atau drainase yang sebelumnya mengalami genangan di beberapa titik telah selesai diperbaiki. Seluruh drainase ini dipantau dan dievaluasi dengan rutin seiring intensitas curah hujan yang tinggi. Saat dilakukan pengukuran dan pemantauan, sudah tidak ada lagi genangan kalah hujan melanda area sirkuit. Track utama atau main track juga tak lupa dari pengawasan ITDC. Mereka turut membenahi track utama agar sesuai dengan standar dari FIM atau Federasi Balap Motor Dunia. Saat ini juga tengah dilakukan pembangunan tribun penonton yaitu Hospitality Suite VIP Village dan 11 titik lainnya di sejumlah area sirkuit. Proses pembangunan Hospitality Suite VIP Village telah memasuki pekerjaan struktur seperti pekerjaan struktur baja, pemasangan dinjing patah, dan wire mesh. Nantinya VIP Village ini akan menampung penonton hingga 2.400 orang. Rencananya seri MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika akan dilangsungkan pada 18 hingga 20 Maret 2022. Selain itu, sirkuit Mandalika juga akan digunakan untuk sasitas pramosim MotoGP 2022 pada 11 hingga 13 Februari 2022. ITDC BUMN pengelola kawasan ekonomi khusus Mandalika bersama dengan Mandalika Grand Prix Association selaku bagian dari ITDC Group terus mematangkan persiapan penyelegaran MotoGP Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika Sirkuit. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur berupa tribun penonton MotoGP dan pasang pondasi atap. Seperti apa penjelasannya? Berikut akan kita simak dalam berita berikut ini. Update proyek infrastruktur tribun MotoGP Mandalika mulai pasang pondasi atap. Mandalika Grand Prix Association bersama ITDC tengah fokus menontoskan pembangunan tribun untuk penonton MotoGP Mandalika Maret 2022. Tribun yang dibangun yakni Hospitalist VIP Village dan 11 titik lainnya. Menurut Direktur Teknik dan Operasi MGP Asensil Purba, progres pembangunan Hospitalist with VIP Village memasuki pengerjaan struktur seperti pekerjaan struktur baja, dinding patah, dan wire mesh. VIP Village akan menampung penonton hingga 2.400 orang. untuk pekerjaan tribun lainnya memasuki tahap pengerjaan tanah. Ujar Samsul Purba dilansir dari NTB Genpi.co. Di antaranya pemadatan timbunan, pekerjaan kontrat pet, pekerjaan drainase, serta pemasangan pondasi atap. Menurutnya, ITDC juga berupaya untuk mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana-persarana sirkuit untuk memaksimalkan perhilatan MotoGP Mandalika. Kami memastikan seluruh pekerjaan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis, kata Samsul Purba. Samsul Purba mengatakan, pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi standar yang diminta Dornasport maupun FEM. Pembenahan sistem seluran air yang sebelumnya mengalami genangan di beberapa titik telah selesai diperbaiki. Seluran drainase tersebut dipantau dan dievaluasi rutin seiring intensitas curah hujan yang tinggi. Saat dilakukan pengukuran dan pementauan, dapat disempulkan sudah tidak ada lagi genangan ketika hujan letak di area sirkuit. Di samping perbaikan drainase yang telah selesai, pihaknya juga membenahi fine track sirkuit, seperti halnya pengecatan pada beberapa area barir, penambahan terbarir, dan beberapa lokasi dan pemasangan digiflek. Selain perbaikan pada fasilitas penunjang sirkuit, ITDC juga tengah fokus mempersiapkan perekrutan dan pelatihan marshal. Seluruh sirkuit yang menjadi tuan rumah MotoGP wajib memasang panel T1 secara permanen, sebagai langkah keselamatan bersama dari FEM dan FIA. Pengenalan panel anjar ini akan memungkinkan MotoGP dan sirkuitnya terbiasa dengan teknologi sebelum peraturan baru diperlakukan. Panel bendera digital akan dikontrol oleh pusat kontrol balap MotoGP, memungkinkan mereka untuk mengubah status seluruh sirkuit secara instan sesuai dengan rekomendasi safety. MotoGP akan menggunakan kombinasi panel T1 dan T2 yang berbeda dalam dimensi dan kinerja. Panel T1 digunakan di area run-off yang panjang dan lintasan lurus, sementara T2 menutupi seluruh sirkuit. Jelas, perangka resmi dikutip dari keras Kavis 15 April 2021. Sekuit Mandalika pakai alat canggih untuk bantu tugas Marshall di MotoGP Indonesia 2022. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association Samsul Purubat pada Rabu 2 Februari 2022. Meskipun eventnya lebih besar, namun saat ini kita menggunakan alat-alat digital, sehingga kebutuhan Marshall saat event MotoGP Mandalika nanti sama dengan WSDK. Kata Samsul dikutip dari Tribunlombok.com. Samsul mengatakan, alat digital dimaksudkan yakni digital flag. Digital flag ini terkoneksi langsung dengan race control building. Samsul menambahkan, seharusnya jumlah Marshall yang dibutuhkan saat MotoGP Indonesia 2022 nanti akan berkurang. Namun, Samsul memutuskan untuk tidak mengurangi jumlah Marshall. Alasannya, karena dia ingin kemampuan daerah tumbuh. Sebagian besar Marshall ini adalah masyarakat lokal, sehingga kami ingin agar mereka nanti terlibat dan bersertifikat. Sambungnya, Samsul berharap Marshall dari masyarakat lokal ini nantinya bisa mengikuti event di luar negeri maupun MGPA. Samsul ingin Marshall lokal ini bisa mendaftar dan berpartisipasi. Marshall lokal ini menurutnya semakin bertambah pengalamannya dengan turut serta pada MotoGP Indonesia 2022. Selain itu, mempunyai sertifikat yang diterbitkan langsung Ikatan Motor Indonesia dan Road Grip Motospot Indonesia. Sebelumnya, Samsul menyampaikan jumlah Marshall yang dibutuhkan untuk MotoGP Indonesia 2022 sekitar 290 orang. Namun, setelah registrasi ulang terhadap ex-Marsal USDK Indonesia 2021 lalu, jumlahnya ternyata masih belum mencukupi. MGPA kemudian merekrut ulang Marshall untuk menutupi kekurangan tersebut. Perekrutan Marshall tambah dimulai sejak selasa 2 Februari 2022 bertempat di Bazar Bandalika. Mereka yang mendaftar datang langsung pukul 8 Wita dengan membawa sejumlah berkas pendaftaran. Terkait seleksinya, MGPA menyerahkan sepenuhnya kepada IME selaku otorisasi perwakilan FIM di Indonesia. Terima kasih telah menonton!